bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak-bapak ibu-ibu yang kita berhormati oleh Allah bersyukur Alhamdulillah mari kita senantiasa panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala berbagai macam limpahan nikmat rahmat hidayah serta inayah dari Allah kita masih diberikan kesempatan untuk berkumpul kembali disini diberikan kesempatan untuk beraktifitas kembali yang mudah-mudahan dalam aktivitas kita selalu diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala lupa salam setelah salawat marilah kita aturkan pada jendungan kita Nabi Muhammad Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh besok di akhir kelah beliau berkena memberikan syafaat bagi kita semua Baik Bapak ibu yang berhormati oleh Allah Alhamdulillah pada hari ini kita akan melanjutkan kajian mekanismu yang menjelaskan tentang pasapah ki Haji Ahmad Dahlan yang ketiga yang nantinya akan disampaikan oleh Ustaz Valusimun Broho namun sebelum kita memasuki ini kajian marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan membaca bacaan pesmalah bersama-sama Bismillah Alhamdulillah kita pertengarkan kita simak kajian tentang pasapah ki Haji Ahmad yang ketiga kepada Ustaz Valusim Bismillah Bismillah Assalamualaikum warahmatullahi wa barakatuh wa barakatuh Assalamualaikum warahmatullahi Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi Yaellah Insyaallah 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 kita tidak terlena oleh kehidupan 需要 kita.. kita tertarik insyaallah mau ngapain, insya Allah kita tidak terlena oleh kehidupan dunia ini. Karena kan Kiai Haji Ahmad Dallam mengajarkan pentingnya kehidupan yang hakiki, kebahagiaan yang hakiki, telah di akhirat. Tergantung kita mau sengsara atau bahagia, tergantung ikhtiar kita di dunia saat ini. Yang kedua, Kiai Haji Ahmad Dallam mengajarkan kepada kita pentingnya berjamaah dengan menghilangkan sikap sombong dan takabur di dalam diri kita. Dalam berda'wah, dalam menyatukan umat, dalam bersama-sama kembali kepada Allah dengan jalan keselamatan, yaitu dengan dinul Islam, maka kita harus bersatu padu. Kita harus berjamaah dengan menghilangkan ikut, kesombongan, dan takabur yang ada dalam diri kita. Ada pun yang ketiga, pasalah yang ketiga beliau ini, Bapak-Ibu yang dirahmati Allah oleh Rajin Haji, kurang lebihnya begini. Orang itu, manusia itu, kalau melakukan suatu perbuatan, satu kali, dua kali, maka perbuatan itu akan menjadi sebuah kebiasaan. Maka, orang ini akan rela mengorbankan jiwanya untuk apa yang dia lakukan itu. Karena segala sesuatu yang sudah dia lakukan ini, sudah dianggap sebagai keyakinan. Wih, dianggap paling benar. Coba kita introspeksi, kalau kita melakukan segala sesuatu, itu satu kali, dua kali, rutin, menjadi kebiasaan, ini menjadi tradisi. Bahkan keluarga kita juga melakukan itu, Mbak Mba Dewi juga melakukan hal semacam itu. Kira-kira kalau dikoreksi orang lain itu, bagaimana respon dan reaksi kita. Nah, Bapak-Ibu yang dirahmati oleh Allah, dalam hal ini, Iyayah B.J. Ahmad adalah menyampaikan bahwa banyak orang itu, kebanyakan orang itu, dia itu bersikap enggan menerima kebenaran, karena dia merasa apa yang sudah saat ini dia lakukan itu yowes, yowes benar. Kita ambil bagaimana dakwah Rasulullah, ya Nabi Muhammad SAW. Kalau dalam, apa namanya, sejarah dijelaskan bahwa orang kafir Quraish, itu mengikuti leluhurnya, tradisi leluhur-leluhurnya. Pokoknya, kita lakukan itu, kita lakukan itu, kita lakukan itu, kita lakukan itu leluhur-leluhur, kita lakukan itu tanpa koreksi, tanpa penelitian, tanpa analisis. Sehingga, ini bisa disebut dengan istilah taklit buta. Melu-melu, kok tanpa ngerti tujuannya, opo karpe opo. Nah, taklit buta ini, kalau kita melihat sejarah Nabi Muhammad, itu taklit butanya orang-orang pada saat itu mengikuti agama nenek moyang, yang mengajak kepada kebodohan sebenarnya. Mereka itu tidak menggunakan akalnya atau logikanya untuk berpikir bahwa sehingga dilakoni ini benar-benar, benar-benar salah. Contohnya apa, Pak? Contohnya, menyembah berhala. Coba di logika. Ya, coba di logika. Berhala ini dibuat dari batu. Yang membuat manusia sendiri. Berhala ini dibuat dari batu. Yang dibuat oleh manusia sendiri. Kemudian manusia itu menyembah batu yang tidak bisa membela dirinya itu. Dimintain pertolongan. Oh, rejek ini seret, jalui tulung. Supaya rejek ini lancar. Ini akalnya dari mana, kan gitu loh. Logikanya dari mana. Nah, inilah bahayanya taklit buta. Terhadap apa yang dilakukan leluhur-leluhur kita ketika hal itu bergesekan dengan ketautitan. Artinya, nek, ojoti, kadang-kadang aku terdiarus bawah itu, kemudian kan orang taklit buta. Orang taklit dengan kiai terus dianggup taklit buta. Juga ini udah dikuasalah, nek, bapak. Bukan begitu. Kalau orang taklit dengan kiai, misalkan selangka, kiai kan mesti pinter agomo. Sudah rujuk ilah Quran wa sunnah. Ngerti ini ngono, lah ini kadang-kadang petani, ngaji, yuk kadang waktu ini ukuran. Yuk dikadang kiai ini, caroni sulat ini, ngaji ini, ya tau aku nek kosong ini. Kadang-kadang ya itu enggak pasalah. Tanpa dia melihat secara langsung dalihnya itu bagaimana. Karena dia sudah, enggak taklit buta kan, dia karena melihat seseorang yang sudah alim. Sudah dia pilih. Oh dia alim, orangnya baik. Berarti kan dia tidak taklit buta, tapi ngikut karena dia ngeluhi orang yang benar. Nah sedangkan dalam, hati ini, jangan dibandingkan sesuatu yang enggak sama. Sedangkan yang dimaksa taklit buta di sini, terkait dengan sejarah zaman Nabi, terdahulu Nabi Muhammad s.a.w. Itu adalah apa yang dianud oleh Nenek Oya itu jelas-jelas bertentangan dengan akal sehat kita. Dengan logika kita itu jelas-jelas enggak nyambung. Bagaimana kita bisa minta tolong dengan arca, dengan berhala yang dia sendiri saja ketika ada merpati. Ya, bahasanya dewe, buang kotoran di atasnya saja dia tidak bisa menghindar. Tidak bisa membersihkan diri. Bahkan itu pernah disinggung di dalam antara jelas dengan ceritanya Nabi Muhammad s.a.w. Dengan Raja Namrud, ketika orang-orang itu meyakini bahwa penyebab berhala itu sesuatu yang wajar di masyarakat, menjadi sesuatu keyakinan yang kuat, bahwa itu adalah sesuatu yang benar, Nabi Muhammad s.a.w. itu kira-kira bisa diterima buta. Tidak bisa. Maka Nabi Muhammad s.a.w. mengambil keputusan ekstrim. Dengan mengajak mereka berpikir, gen otak ini dinggo mikir, logikanya gen padang, akhirnya Nabi Muhammad s.a.w. menghancurkan semua patung-patung yang ada di wilayah itu. Disisakan satu patung yang besar, kemudian dikalungkan kampak. Akhirnya kok yuk curiga, walau lagi mesti ulahi Ibrahim. Singkat nyata Nabi Muhammad s.a.w. diundang. Ya Ibrahim, apakah kamu yang melakukan semua ini? Nabi Ibrahim, tanyakan saja pada berhala yang besar itu. Wah, apa yang ngerasa jawab? Nah, ini kan ajakan untuk bermikir. Ngajak bermikir. Nah, sama ketika Nabi Muhammad s.a.w. mengajak masyarakat kafir kurais, ya, orang-orang jahiliyah, ini sindiran-sindiran mati, orang-orang jahiliyah, pengikut kebodohan, menggok ta'irat itu, akalirat itu untuk memikirkan tentang kebenaran. Orang-orang jahiliyah. Eh, kok Nabi Muhammad itu kan sebenarnya apa yang kurang dalam diri Nabi Muhammad s.a.w.? Sebelum dia akan jadi Rasul, beliau bergelak al-Amin. Dapat dipercaya, akhlaknya luar biasa, baik, terkenal, jujur. Dapat dipercaya, jujur, bijaksana, keputusannya pasti benar, apa yang dikatakan itu selalu benar. Kenapa masyarakat itu tiba-tiba memusuhi beliau? Karena beliau mau mendobrak tatanan suatu aktivitas yang sudah dilakukan terus-menerus oleh masyarakat itu. diberi ilmu hal yang baru. Nah, mereka merasa, ini sesuatu ini sudah menjadi keyakinan, sebuah kebenaran, maka mereka sampai-sampai, ini dalam peristiwa ketika hijrah, sampai-sampai beliau ingin membunuh Nabi Muhammad s.a.w. mengalami wassalah. Misalkan dalam kita bergalungan, kita punya tradisi apa, di antara kita itu ada orang yang sosok dianggap itu harus mesti benerik, perilakunya baik, soleh, ketika itu tiba-tiba menasihati kita untuk merubah sesuatu yang kadang-kadang sudah kita lakukan, itu kadang-kadang mesti nenggup, gitu loh. Sesuatu yang dianggap melukai harga diri, kadang-kadang gitu. Maka kalau dikaji dalam Sirona Bawi, ya itu sebab-sebabnya memang banyak sekali. Tapi kata kuncinya taklid buta, Bapak Ibu. Mereka itu mengikuti tanpa dengan logika. Maka kita ini sebagai generasi umat Islam harus mengedepankan akal berpikir kita. Ibarat katanya, kalau Quran ataupun Sunnah Nabi itu paribasan ya, kita itu misalkan ini di ibarat, itu enggak enak. Sebenarnya akal kita kan sudah cukup untuk membedakan mana yang benar, mana yang salah. Allah memberikan kita akal. Buktinya apa Pak? Ya buktinya kisah Nabi Ibu. Sebelum beliau mendapat payu, akalnya itu digunakan. Beliau menganalisis, sebenarnya siapa yang menciptakan semesta ini? Menciptakan saya ini siapa? Dicari. Oh, apa bulan kodak? Apa matahari? Enggak. Akhirnya beliau menemukan konsep Tuhan Yang Maha Esra yang kita sebut dengan nama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Akal kita, logika kita. Dan di Muhammadiyah, kita dituntut untuk itu. Dituntut untuk kritis, dituntut untuk cerdas, dituntut untuk menggunakan akal dan pikiran kita untuk mengkaji sebuah kebenaran. Untuk berdiskusi. Kadang-kadang kan kita enggak kunten gitu. Dan juga kadang-kadang di tempat lainnya kan ada kan jamaah sinkolat. Pokoknya ini Ustazil Rakae, ora. Ini Rakael Kodokaraku, ora. Kiai Haji Ahmad Dallar berulang kali menyampaikan kalimat yang disampaikan oleh Sayyidina Ali atau Imam Ali bin Abi Tolib. Kata-kata Imam Ali bin Abi Tolib, beliau mengatakan, Lihatlah kepada apa-apa yang dikatakan. Jangan engkau melihat atas siapa yang mengatakan. Dan kenalilah kebenaran dari kebenaran itu. La birijal, bukan dari orang yang menyampaikannya. Artinya apa Bapak-Ibu? Misalkan ya, kita di sini tahu, oh di sini pakar matematikanya Pak Wahyu. Misalkan di sini saya guru agama. Tapi jenengan harus tetap terima kalau saya bisa menyampaikan satu tambah satu sama dengan dua. Enggak bisa terus jenengan katakan, oh guru-guru matematika, ini mesti konsepnya salah. Kan enggak bisa begitu. Karena secara logikannya jelas. Kita melihat ini yang disampaikan ini benar atau tidak. Nah, Kiai Haji Ahmad Daran mengajarkan kepada kita untuk menjadi pribadi yang sedemikian tawadunya. Melihat kebenaran itu dari kebenaran. Bukan dari siapa yang mengatakan, tapi dari apa yang dia dia katakan. Masya Allah, luar biasa sekali. Nah, kalau kita bisa begini, otomatis, kita tidak mungkin, oh kaya ustadznya jenjum Allah dia, ah megah ngaji. Kan jangan gitu kan. Wah ariful habbil, kita harus mengenali kebenaran dari kebenaran itu. Kalau dia menyampaikan al-kuraan dan sumnah dengan pemahaman yang benar, ya itu yang kita ikuti. Pemahaman yang benar, ya saya sampaikan. Pemahaman yang benar. Karena tidak sedikit diantara kita itu kadang-kadang tidak memahami sesuatu. Kita yang dilihat kebenarannya. Nah, Bapak Ibu, jam A sekali ya, Bapak Ibu Guru SMP Muhammadiyah atau Sariah yang dirahmati oleh Allah. Maka bagaimana kita selanjutnya sebagai kader Muhammadiyah, sebagai guru dan karyawan di amal usaha Muhammadiyah ini, menyikapi Fasa Fakir Yaji Ahmad Dhalan yang ketiga ini. Maka kita harus rajin menuntut ilmu. Kita harus rajin berdakwah. Karena banyak orang-orang di sekitar kita yang demikian itu. Coba bayangkan kita pikir, kita dakwah kepada orang yang punya keyakinan bahwa selain ustadznya salah, kita kira-kira punya solusi. Ini kan PR besar. Ini PR besar. Maka dari itu, Bapak Ibu Guru yang dirahmati oleh Allah, maka penting di antara kita ini sebagai kader Muhammadiyah, sebagai guru karyawan di amal usaha Muhammadiyah, kita ngaji, kita belajar agama, kita menggunakan logika kita untuk berdiskusi, untuk memahami agama dengan baik dan benar. Orang nuruti nafsuni diri. Orang nuruti nafsuni diri. Bahkan Yai Yaji Ahmad Dalan, dalam hal ini, Bapak Ibu Guru yang dirahmati oleh Allah, beliau suka sekali dengan doa, Allahumma a'rinal haqqo haqqo, warjumna tiba'a, wa'arinal baltila baltila, warjumna jitinaba'a. Ya Allah, tunjukkan kepada kami, bahwa Allahumma a'rinal haqqo haqqo, yang benar itu benar. Dan, berikanlah kami anugerah untuk mengikutinya. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami, bahwa yang batil itu batil, yang salah itu salah. Dan anugerahkanlah kami kekuatan untuk menjauhinya, menghindarinya. Ini kan doa yang sangat luar biasa. Artinya apa? Yai Yaji Ahmad Dalan itu juga memahamkan kepada kita bahwa manusia itu harus tawadu. Enggak ngerti akhirnya dia. Khusnul khotima, oposul khotima. Senantiasa mohon petunjuk kepada Allah, sebagaimana kita senantiasa berdoa ketika sholat kita dalam surat Al-Fatihah, ikh dinas gerot al-mustafi. Tunjukkanlah kami jalan yang, jalan yang mulus. Bapak, Ibu, Guru yang dirahmati oleh Allah, maka monggol, saran-saran nih, kita juga ngaji, karena hidup kita itu juga enggak tahu sampai kapan, ya hidup kita kita gunakan untuk apa. Jangan sampai hidup yang kita, hidup yang diberikan oleh Allah ini kita gunakan hanya untuk mikir awa edwi. ya ibu kita saja bermikir keluarganya diwito, apa edwi makan pora, seneng ngopo orang. tapi ulang kali saya sampaikan bahwa bahagia itu kalau kita bisa memikirkan orang lain, bisa berbagi kebahagiaan dengan orang-orang lain. Yakinlah bahwa ketika kita membahagiakan orang lain, kebahagiaan akan hadir dalam diri kita. Nah, terkait Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dengan orang yang taklit buta ini, kan tentu kita dahlayakan angel, maka itu bisanya dahlayanya itu dengan diskusi saja. Dengan diskusi saja. PIEP na'e ya, ini gimana, logika berpikirnya bagaimana? Nah, seperti sekarang ini, misalkan, kan ada orang ya, ada orang itu sidi-sidi semelang, itu mesti sirik, itu mesti musrik. Misalkan sekarang kan ada, misalkan gelas dimasukkan batu bisa menyembuhkan bergabung penyakit. Mending kan kalau ada orang-orang yang suhu doang kan, wah ini mesti sirik. Sedangkan sekarang ini kan teknologi terbaru kan ada ya. Minum, sekarang ada MLM-nya juga, enggak salah itu. Itu jualan batu yang bisa merubah kadar air di dalam itu menjadi berkualitas. PH-nya gitu. Itu menjadi baik dan menyiankan tubuh. Nah, ketika orang itu sengsaklek dengan hal itu, ketika diberi informasi pengetahuan tentang ini, dibuktikan, kira-kira berubah enggak tentang pemahamannya yang pertama? Berubah kok itu? Oh berubah, oh iya, berubah. Ternyata, tidak semua batu itu jelek. Pemahaman ternyata gini, oh ternyata aku sengsalah ya, aku sengsutun. Artinya harus dibuka cakrawala keilmuannya. Harus diajak diskusi, harus diajak, harus diajak, harus diajak dialog. Sama seperti kita misalkan. Kita apa ya? Kebiasaan apa yang sudah kita lakukan? Kalau dulu saya pernah ya, suatu ketika misalkan ya, ada keluarga, keluarga itu, orang tuanya itu, hanya akannya gogoreng itu ketika segoni haremamu. Sehingga, ini dilakukan terus-menerus, sehingga anak-anaknya ketini, gogoreng itu ini segoni haremamu. Apakah dikulatkan jenengah juga begitu? Ya Allah Allah. Nah, ketika ada orang lain, gogoreng sedoni haremamu, kenyis-kenyis gitu ya. Lagi berkali, langsung bubaran, gogoreng itu ini anaknya, tak apa? Hapu haremamu? Gitu. Gokoreng itu ragu du, lunggu sego haremamu. Nah, dari situ, mesti pemahamannya dia berubah. Karena yakinlah bahwa, kita itu kadang-kadang, sesuatu yang kita sudah lakukan terus-menerus, ini menjadi kebiasaan, menjadi keyakinan. Misalkan, seperti kita sejak kecil, pokoknya berdoya-oya sholat tepat waktu. Merah tepat waktu, dipukul, digebuk. Nah, mindset-nya kita, pokoknya penting sholat tepat waktu. Nah, orang tua mungkin kadang-kadang lupa, ditekankan bahwa sholat, intinya elegusi, gosiyoko. Maka anak-anaknya kadang terlatih, sejak kecil, pokoknya penting ada, dan gage-gage sholat. Perkoro sholat elegusi, kalau orang yang penting tepat waktu. Nah, ini kan juga harus diluruskan. Nah, ini kipir. Tepat waktu betul, tetapi, hakikatnya sholat, itu adalah untuk mengingat Allah. Maka kualitas sholat kita, itu harus kita ubah. Dan ini kebenaran, dan harus diterima. Alhamdulillah, kalau orang-orang itu, langsung bisa menerima kebenaran. Tapi kadang-kadang, kan ada juga, yang kira-kira dikandami, itu enggak terima. Ini Bapak-Ibu yang dirahmati. Menutup Bapak-Ibu yang dirahmati Allah, karena ini, kajiannya agak cepat, setengah jam-jam saja. Kiai Haji Ahmad Dhalal, Bapak-Ibu, dalam menyikapi kehidupan ini, dan kaitannya dengan, taklim buta ini, dalam kita hidup itu, biar, intinya itu, ya da'wah. Pokoknya Kiai Haji Ahmad Dhalal, ini setiap pemikirannya, mesti ngarahin yang da'wah, da'wah, da'wah terus. Ngarahin tetap yang da'wah, endingnya da'wah. Itu beliau menyampaikan surat Al-Asr. A'udhu Billahi Minasir, Tuhan Wajib, Bismillahirrahmanirrahim, wal-asr. Innal insana lafi'i khusat. Illalladzina amanu, wa'amilu salihati, wa'dawasau hilha' wa'dawasau disolat. Kiai Haji Ahmad Dhalal, dalam hal ini, beliau mengajarkan bahwa, hidup kita, itu ada batasnya. Karena wal-asr. Demi masa, demi waktu. Waktu kita itu dibatasi. Uri Pdw ini dibatasi. 30 tahun, 20 tahun, 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun. Itu waktu kita. Waktu yang diberikan oleh Allah pada kita. Untuk menjalankan tugas sebagai kolifah bir'at. Innal insana lafi'i khusat. Sesungguhnya manusia itu dalam kerugian. Wabekir, rata-rata menung, soal yang rugi dalam menjalankan hidupnya. Kenapa? Dia lalai tentang waktunya. Dia lalai tentang tugasnya. Dia lalai tentang apa yang harus dia lakukan. Kemudian, dalam ayat selanjutnya, kecuali orang yang beriman. Dan orang-orang yang beramal soleh. Dan orang yang mengajak, saling menasihati di dalam kebenaran. Dan orang yang saling menasihati di dalam kesabaran. Ini daklam gak Pak Ibu yang dinahmati oleh Allah? Maka di Muhammadiyah, yang pertama, kuatkan iman kita kepada Allah SWT. Yang kedua, beramallah yang soleh sebanyak-banyaknya. Yang ketiga, masuk surga, jangan egois. Jangan sendirian. Kita ajak saudara-saudara kita. Maka teman-teman kita yang taklib buta, orang yang berpegang pada kesalahan, yang salah, ya sudah kewajiban kita untuk mengajak mereka. Bahkan kayak Yaji Ahmad Dhalar, Bapak Ibu yang diramati Allah, ngegemi surat Al-Asr ini sebagaimana apa yang disampaikan oleh Imam Syafi'i. Imam Syafi'i menyampaikan, seandainya Allah tidak menurunkan hujan kepada manusia, kecuali surat Al-Asr ini, maka surat Al-Asr ini sudah cukup menjadi petunjuk sebagai pedoman hidup bagi umat manusia. Nah, maka dari itu di Muhammadiyah itu biasanya kalau pulang, doanya pakai surat Al-Asr. Doanya itu pakai Al-Asr, penutup, doa, pulang, itu pakai surat Al-Asr. Biasanya, ya untuk ingat-ingat kita itu loh, waktu kita itu terbatas. Ayu, fastabikul, khairot, berlomba-lomba lagi dalam kebaikan. Apa yang kamu bisa dan apa yang kamu, kamu mau. Bapak Ibu, guru karyawan yang dirahmati Allah, monggo saran-saran kita evaluasi diri, jangan-jangan kita ini juga termasuk orang yang taklik buddha, kita ini juga takut, jangan-jangan apa yang kita yakini selama ini salah. Sungguh menyesalnya kalau kita membela sesuatu yang kita anggap benar, sedangkan itu sebuah kesalahan. Oleh karena itu, monggo sering diskusi, sering dialog dalam hal agama, kita tingkatkan iman dan taqwa kita kepada Allah SWT, kita berbekal dengan amal soleh yang sebanyak-banyaknya dan dengan cinta dan kasih sayang, mari kita saling menasihati antar sesama manusia supaya nanti kembali kepada Allah dengan selamat. Amin, ya rabbal. Alamu. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, semoga bermanfaat. akhirul kalam billahi fisa filil khak wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari apa yang beliau sampaikan, sedikit yang akan kami simpulkan yang pertama tadi, contohnya itu kalau mengerjakan suatu kekuatan sekali, dua kali dan berulang-ulang akan menjadi kebiasaan dan penyakinan sehingga bisa dianggap suatu kebenaran yang sulit untuk diubahkan. Kemudian, yang kedua, sikap kita berhadap orang-orang yang demikian tadi yang menganggap kebenaran dari kebiasaan mereka atau menganggap kebenaran dari takdik mereka itu. sikap kita terhadap mereka adalah yang pertama kita harus kuatkan iman kemudian perbanyak amal sekolah mungkin kita juga harus rajin belajar rajin menuntut ilmu serta kita harus saling menasihati dalam kebenaran dan kesabaran dan jangan sampai kita nanti kemampuan surga sendirian tanpa mengajak orang lain. Baik, demikian saja kajian pada kesempatan pagi hari ini kemudian semoga bermanfaat dari saya selalu pembawa acara apabila ada kata-kata yang akan berkenan mau dimahalkan setelah tertutup kajian pada pagi hari ini dengan membaca bacaan hamdallah bersama-sama. Alhamdulillah wa'alaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam